Terdakwa anak, AG, ex-pacar Mario Dandi kasus penganiayaan David, dituntut pidana pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 5 April 2023, Jaksa menyakini AG terbukti bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20, kepada David. Karenanya, Jaksa menuntutnya dengan pidana penjara selama 4 tahun di LPK. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPK merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. Sidang tuntutan ini digelar secara tertutup karena AG masih berstatus anak di bawah umur. Jaksa menyakini AG melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, dengan kata lain tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, ujarnya. Jadi ini baru selesai dibacakan sesuai gendah ini adalah tuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan inisial AG. Jadi contohnya dari CPU adalah menyatakan anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP. Atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang kesempatan itu salah satunya akan dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Kemudian terhadap tuntutan ini, kesedangan dituntut sebagai acara pembelaan dari pihak penasihat hukum karena berkontrol. Pak, hal meringatkan dan memberatkannya bagaimana Pak? Hal meringatkan dan memberatkan Pak? Ya yang jelas kalau hal yang memperatkan, hal yang memberatkan, karena perbuatan anak berfakti di dalam hukum, ini menyebabkan muka berat. Tapi sama-sama ini ya, sama-sama dengan yang lain, muka berat. Itu menjadi salah satu. Jadi ada beberapa ya, belum bisa saya sebutkan semuanya, ada beberapa salah satunya adalah itu. Tapi dengan banyaknya alasan yang beratkan dan lebih sedikitnya alasan yang menegangkan, sehingga kami menuntut dengan pidana penempatkan daun RTPKA selama 4 tahun. Jadi juga sudah mempertimbangkan pertimbangan dari BAPAS untuk rekomendasinya. Ancaman maksimalnya untuk dewasa adalah 12 tahun, sehingga untuk anak itu dipotong setengah, usia undang-undang, kerja maksimalnya menarik. Kalau untuk hal meringankan bisa di sebutkan contohnya Pak? Ya contohnya kalau hal yang meringankan karena di anak, dengan usia undang, maka diharapkan dapat memperbaiki kekuatannya, ya dengan masa depan yang masih panjang. Oke cukup, enggak ada? Pak izin Pak. Pak ada tuntutan berbeda tidak Pak? Kalau di KUHP tidak, enggak ada, tidak ada, KUHP. Jadi pasang 35, 5 ayat 1, KUHP. Pak untuk tidak biasa berbeda, Pak. Anak lagi ini Pak? Belum, itu kan nanti akan, karena ini kasusnya tertutup ya, kita tidak tertutup, sehingga belum bisa dibuka hari ini. Nanti pada saat putusan, itu akan terbuka, itu akan disampaikan oleh maksimal. Pak, jadi pasang yang dinilai terbukti 355, KUHP ya Pak? Ya, 355 ayat 1, KUHP. Penganiayaan berat dengan rencana yang terlebih dahulu. Tukup, tukup ya Pak? Pak Syarif, satu lagi Pak. Pak Syarif, satu lagi. Dari pasang 355 itu, Jaksa... Besok, besoknya berapa, Pak? Besok itu, tadi jadwalnya berapa? Tapi nanti nunggu deh, jadi kita juga angkat-angkat nunggu siang lah. Nanti nunggu, besok kan beredoi dari pihak nasihat dunggu. 4 tahun belum dibaduhnya? 4 tahun. 4 tahun, ya? Ancuman masinggalnya berapa? Pak Syarif, Pak, satu lagi Pak. Pak Syarif, izin dari Jaksa, tadi kan pasang 355 itu Pak. Dari pasang 355 itu, Jaksa menilai agak memenuhi seluruh, unsur pidananya atau gimana sih Pak? Seluruh, seluruh unsur pidananya. Memenuhi seluruh, ada berapa unsur sih Pak di situ total? Dengan sama melakukan penganiayaan, dengan rencana terlebih dahulu, dan penganiayaannya adalah kategori penganiayaan terat. Bersama-sama. Memenuhi semua unsur ya Pak? Memenuhi semua unsur ya Pak? Makasih Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!